Fujifilm X-Pro3 melawan Fujifilm X-T3. Let's find out. Check out video berikut. Kembali di channel foto.co.id. Saya Budi dan di tangan saya ada Fujifilm X-Pro3 dan Fujifilm X-T3. Kamera yang manakah yang kalian mesti beli? Ya, yuk kita bandingkan sekarang ya. Oke, dari segi kesamaan nih. Nah, banyak sih sebenarnya kesamanya guys ya. Dari segi sensor, sensornya sama. Dan juga dari segi prosesor. Jadi kecepatan autofocus, teknologi, menurut saya semuanya sama aja ya. Jadi kualitas auto juga aku rasa sama. Nah, jadi pilih yang mana nih guys? Nah, inilah perbedaan-perbedaan berikutnya. Oke, jadi perbedaan yang pertama adalah satunya itu normal, satunya tidak normal guys. Fujifilm X-Pro3 itu adalah rangefinder ya. Jadi dia ada optical viewfinder. Tapi optical viewfinder-nya ini keren banget guys. Jadi bisa dipadukan menjadi, adalah air kecil ya, yang bisa kita tetap bisa melihat electronic viewfinder-nya. Jadi dalam OVF-nya ada EVF-nya. Wow, itu luar biasa sekali. Dan juga kita bisa milih lagi. Kalau kita mau electronic viewfinder, kita tinggal goyangin ini dan langsung menjadi electronic viewfinder. Jadi kita tetap bisa melihat, langsung jadi ya apa yang kita akan foto. Sedangkan kalau Fujifilm X-Pro3 ini, ya hanya ada electronic viewfinder aja. Dan perbedaan kedua adalah film simulation terbaru dari Fuji, hanya diberikan ke Fujifilm X-Pro3 ini. Yaitu film simulation klasik negatif. Wah, ternyata ini aku dulu kira ya, film simulation itu agak gimana gitu. Biasa aja lah gitu kan. Bisa di edit lah. Tapi setelah memakai Fujifilm X-Pro3 dan menggunakan klasik negatif itu, aku jadu cinta dengan warnanya ya. Dan susah banget didapatkan di force processing ya. Kita mesti edit warna saturasi dan lain sebagainya. Ini sekali jepret, langsung jadi guys. Dan dia membuat orang menjadi lebih ganteng. Contohnya, kita tadi foto Kakak Alfian, Kak Tanto. Mereka itu manusia biasa, tapi kalau di foto pakai klasik negatif menjadi kayak gimana gitu ya. Coba lihat nih. Comment di bawah. Menurut kalian jadi ganteng atau enggak? Perbedaan berikutnya adalah di LCD-nya ya. Jadi, X-Pro3 lagi nih guys. Memang ini kamera aneh ya. Belakangnya LCD-nya ada LCD kecil aja. Yang menunjukkan film simulation dan juga settingan kamera yang kalian pakai. Nah, terus pertanyaannya, gimana kalian melihat hasil foto kalian ya? Saya butuh asisten. Tolong! Oke. X-Pro3 guys. Jadi, layarnya itu kayak gini guys. Nah, jadi tersembunyi di belakang. Jadi, X-Pro3 memang dibuat untuk teman-teman yang mau kembali ke masa lalu. Mengenang-enang masa film. Ya, dimana kita nggak bisa lihat ya apa yang kita foto. Jadi, ya memang ini sangat spesifik ya. Jadi, aku udah kasih ke beberapa teman ya. Untuk mencoba. Mereka cuma foto terus. Lah, terus aku lihatnya dimana? Ya, tenang. Jadi, ada gini. Itu. Jadi, dimana dunia ini sekarang membuat kamera. Semua brand lain ya. Membuat kamera yang makin bagus LCD-nya. Makin gede, makin cinclong. Nah, Fujifilm X-Pro3 ini malah mundur dia guys. Jadi, LCD-nya dihilangin. Bukan dihilangin ya. Disembunyiin. Supaya kita kembali ke zaman dulu. Untuk kita betul-betul merasakan fotografi dan essence-nya itu to the very core. Sampai ke intisari dari fotografi itu sendiri. Yaitu. Apa ya? Ya udah. Menangkap momen aja. Gitu. Dan juga dengan kita tidak bisa melihat apa yang hasil yang kita bikin itu. Ya, kita jadi lebih kurang cimping ya. Namanya cimping itu. Gitu. 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 Jadi, kita gak akan kehilangan momen guys. Ceritanya gitu. Tapi ya, ini memang unik banget sih. Untuk saat ini, kami telah membuat kelas fotografi online bersama Fajar Cristiano. Sony Alpha Professional Photographer. Di kelas itu, Mas Fajar mengajarkan cara foto pre-wedding. Dan kita terbang loh sampai ke Shanghai. Kita buat. Kita rekamin nih. Semua teknik-teknik yang Mas Fajar terapkan. Untuk mendapatkan hasil pre-wedding fotografi yang sangat luar biasa. Jadi, kalau mau belajar teknik foto yang lebih advance. Bisa check out tutorial kami. Perbedaan berikutnya adalah di kekokohannya. Jangan salah guys. Puji film AC3 itu super duper kokoh juga. Tapi ini lebih kokoh lagi guys. Dengan bodi dari Titanium. Dan juga ada carbon coatingnya. Wah, jadi ini sampai nenek. Apa sampai nenek? Nah, tetap bisa diturunkan kepada anak-anak kalian guys. Jadi, ini bakal jadi color cross item aku rasa ya. Lihat aja desainnya juga keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal desain guys. Aku sudah beberapa hari ya menggunakan X-Mod 3 ini. Gimana? Begitu aku pegang, semuanya mata memandang ke aku. Itu perasaanku aja kayaknya sih. Tapi ya bener juga sih. Tapi banyak yang datang gitu. Wih, kameramu canggih amat. Bukan canggih jadi bilangnya. Kata-katanya itu adalah kameramu tua banget. Nah, mungkin karena aku yang pegang jadi terlihat tua atau... Anyways, pokoknya intinya sangat menarik perhatian lah. Karena tampilannya yang sangat unik ya. Udah kayak zaman-zaman dulu gitu. Jadi, lanjut. Oh, masih ada lagi. Oke, jadi dari segi tampilan sangat menarik. Buat kita jauh lebih ganteng. Nah, itulah. Tapi jangan salah guys. X-T3 juga bikin kita ganteng sih sebenarnya ya. Emang Fujifilm memang... Mereka sudah mendapatkan desain yang sangat mantep ya. Jadi kalau orang mau foto-foto dan tetap kece, memang Fujifilm nomor satu. Kalau brand lain masih kayak kotak-kotak mesin gitu. Ini kita bawa, kita jadi tempel gitu kan. Jadi ganteng. Tempel gini, jadi ganteng. Perbedaan juga adalah dari segi videonya. Fujifilm X-T3 sudah terkenal banget ya. Setelah menguasai, telah sangat diidam-idamkan oleh videografer di luar sana. Karena kualitas videonya bagus banget. Fitur-fiturnya semua lengkap banget. Dan pokoknya, aduh asik banget lah. 4K60 itu sudah sempurna banget lah. Makanya kita pakai sehari-hari di channel ini adalah Fujifilm X-T3. Namun, jangan salah juga. X-Pro3 walaupun tampilnya seperti ini. Sebenarnya ini bisa menghasilkan video yang sangat berkualitas bagus juga. Up to 4K30 loh. Namun, ya agak sedikit dikurangi ya fitur-fiturnya. Dari segi nggak ada mic input, nggak ada headphone jack juga. Dan juga dengan layarnya yang ini agak susah ya buat kita nge-video. Tapi ya buat sekali-sekali, ini sudah oke banget buat video. Dan aku suka itu videonya bisa dalam film simulation plastik negatif. Semuanya jadi kayak, aduh cinematic-cinematic banget. Perbedaan berikutnya adalah dari segi LCD-nya ya. Saya nggak ngomong soal LCD lagi nih guys. Nah, yang agak sedikit mengganggu ya. Aku nggak bisa nge-selfie dengan X-Pro3. Tuh kan, layarnya di sini. Gimana caranya nge-selfie? Kan ya, memang ini unik banget lah. Terus, dari segi high angle nih. Biasanya kan kita foto tuh mau kayak gini. Nah, kalau Fujifilm X-T3 bisa. Kalau ini, aduh nggak bisa lihat layarnya. Jadi kita mesti menerka-nerka kalau high angle ya. Tapi kalau dari bawah, aman. Nah, kalau Fujifilm X-T3, high angle aman guys. Karena layarnya bisa di-flip. Tetap kita bisa lihat ya. Bisa bawa, bisa ke atas juga. Kesimpulannya guys. Kamera manakah yang kalian harus beli? Apakah X-T3 atau X-Pro3? Menurut saya kalau kalian tergila-gila dengan fotografi. Ingin punya satu kamera yang bisa membuat kalian lebih jatuh cinta lagi dalam fotografi. Aku rasa X-Pro3 itu oke banget ya. Dari build quality-nya yang luar biasa sekali. Dari titanium. Keunikannya lah. Itu adalah nilai jual tersendiri ya. Buat X-Pro3. Jadi memang bukan buat semua orang guys. Kalau kalian hanya ingin kamera yang ringkas, praktis. Ya kayaknya Fujifilm X-T3 ya. Apalagi buat kerjaan sehari-hari. Ya aku rasa X-T3 itu yang jawaban buat kalian. Tapi jangan salah guys. X-Pro3 itu kepe banget ya. Dipakai buat profesional juga. Bagus banget sih sebenarnya. Jadi ya mungkin lebih ke preference lah. Tapi buat teman-teman yang mungkin akan membeli kamera pertama. Dan kamera terakhir ya. Kalau X-Pro3 sih ya oke banget. Nah teman-teman. Kalian tim mana nih? Tim Fuji X-Pro3 atau Fujifilm X-T3? Komen dong di bawah. Oke. Kalau suka video seperti ini. Atau ingin tahu dunia konten creation. Dan juga fotografi videografi. Jangan lupa subscribe di channel ini dong. Dan juga share dong ke teman-teman video ini. Buat teman-teman yang galau mau beli kamera yang mana. Oke saya Budi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax